Halo semuanya, welcome back to my channel, balik lagi sama aku Masayu Video hari ini aku balik lagi mau review ya Kali ini adalah dari brand Sobi ya, lagi Sobi lagi, aku udah banyak banget nge-review Clody dari Sobi ya Kali ini Clody yang akan aku review adalah Clody Sobi Bambu Carcol Ini dia, oke untuk video Clody Sobi Bambu Carcol ini Udah lumayan sering di-request sama mama-mama semua Tapi baru sekarang nih aku reviewnya Oke, sekarang aku tuh buru-buru ya bikin videonya Karena Sakwil lagi tidur ya, jadi aku pengen nyoda buru-buru aja Semoga aja ini setengah jam kelar Karena biasanya tuh gak cukup setengah jam untuk bikin video Dan kali ini aku akan ditemenin sama Gavin lagi Karena Bang Gev tuh selalu ngintirin aku kemanapun aku pergi Anyway, sekarang tuh udah gelap banget, udah mau menjelang maghrib Jadi aku bener-bener harus buru-buru Oke, lanjut ke videonya Dan ini adalah kalau di Sobi Bambu Carcolnya ya Dia seperti ini, dia itu adalah tipe pocket ya Bahan luarannya atau oternya ini adalah bahan pool ya Jadi dia waterproof tentu pastinya Dan bagian dalamnya ini adalah Bambu Carcol ya Jadi dia warna hitam Emang biasanya itu, kalau untuk Bambu Carcol itu dia warnanya hitam Kayak gini Jadi yang membedakan bahan Bambu Carcol dan Microflash Atau Microshoot itu adalah warnanya ya Warnanya hitam Dan juga Bambu Carcol ini dia tuh sudah antibakterial gitu ya Jadi dia aman banget buat kulit anak-anak yang sensitif Jadi kalau misalkan anak mama nih kulitnya sering iritasi gitu nih Aku saranin atau aku rekomendasiin pake Clody yang innernya Bambu Carcol kayak gini Karena dia lembus, stay dry, halus dan ya aman untuk anak kulit sensitif kayak gitu Dan disini tuh dia ada double leg gaset tuh Kelihatan gak dua ya disini ya Nah inilah yang namanya double leg gaset tuh Dia kayak ada tambahan bahan di sebelah kanan dan kiri Itu biar jadinya nanti lebih fit gitu loh di paha anak kita Jadi sebenarnya ini tuh mirip sama inner gaset ya Cuman kalau inner gaset kan di bagian inner ya Kayak namanya inner gaset Tapi kalau double leg gaset dia itu di bagian leg gasetnya Cuman ada ditambahin lagi bahan gitu Dan aku suka banget sih sama double leg gaset Kalau gak salah aku juga udah sempet singgung ya Kalau aku tuh paling suka Clody tuh yang ada double leg gaset kayak gini Karena tuh kayak lebih ngefit gitu loh Kalau dipake sama anak-anak aku kayak gitu Entah kenapa aku suka banget sih sama double leg gaset ini gitu Jadi kalau misalnya dia pup ataupun tipisnya banyak banget Itu jarang banget sampai rembes-rempes di samping-samping keluar gitu Jarang banget gitu Itulah fungsinya double leg gaset gitu ya Dan ini juga double leg gasetnya juga dia lembut ya Karena tetep ada bahan bambu charcol di sebelah sininya tuh Jadi dia lembut ya Dan double leg gasetnya juga dia elastis Sama dengan leg gasetnya dia elastis oke Dan dia ada pocketnya disini Di atas di belakang seperti biasa Tinggal kita keluarin aja insertnya Tuh tada Oke sebelum aku bahas insertnya ya Aku akan bahas outernya dulu ya Sampai habis dulu nih belum selesai soalnya Untuk bagian depannya sini Dia itu ada adjustable snap ya Di bagian depan Jadi bisa di resize ukuran S, M, L, dan XL gitu Bisa diturunin ke bawah sini Kesini dan kesini Jadi dia lebih kecil gitu ya Dan di bagian pinigangnya juga dia ada kanci pengatur Jadi bisa kecil Bisa besar kayak gitu Ya ini biasa lah ya biasanya di Kalau di pocket ada pasti adjustable snap dan kanci pengatur Kalau nggak ada sih aneh banget menurut aku ya Kalau tipe pocket gitu Di belakang sini dia ada logonya Atau mereknya ya Dan dia tuh nggak cuma solid color Atau warna polos-polos kayak gini doang Kalau misalnya mama-mama suka yang bermotif-motif Ya ada nih tuh motif juga Ada banyak juga pilihan motif Dan motif Sobi itu keren-keren banget ya Nggak pasaran gitu Malah kayaknya yang punya cuma Sobi doang Ya motifnya bagus banget Sekarang kita akan masuk ke insertnya ya Nah ini adalah insertnya Sobi Yang bambu carkol Jadi kayak emang sebenernya tuh dia tuh sepaket gitu loh Sama outernya Jadi kalau misalnya kita beli Kalau di Sobi bambu carkol itu dapetnya dua ya Jadi dapet satu insert yang bambu carkol Dan dapet satu outer yang kayak gini Pocket yang innernya bambu carkol juga kayak gitu Untuk insertnya Tadi aku udah bilang ini bambu carkol lah Jadi dia bahannya tuh memang halus Lembut, stay dry Dan aman untuk kulit bayi yang sensitif Depan dan belakangnya tuh sama ya Dan disini ada brandnya Kurangnya segini Ya teksturnya Teksturnya tuh halus banget Nah kebetulan banget nih kenapa aku bikin video Kalau di Sobi bambu carkol yang sekarang Karena aku pengen tunjukin Jadi kalau di Sobi bambu carkol aku yang ini Ini tuh adalah kalau di baru ya Belum terlalu lama aku punyanya Baru beberapa bulan gitu Kalau yang ini aku udah punya lumayan lama Nah sekarang aku mau tunjukin nih Tekstur yang insertnya sudah lama nih ya Dan yang baru Ini tuh yang lama tuh udah sekitar satu tahun lebih gitu ya Hampir dua tahun aku punyanya Ya ini aku akan bedain Tuh Ini yang lama Ini yang baru Kelihatan gak Kalau menurut aku ya Ini yang baru Yang baru tuh memang dia lembut banget Memang teksturnya tuh udah berbeda ya Jadi udah gak sama banget dengan yang baru Tapi ini masih dalam kategori lembut Kalau menurut aku ya Jadi dia gak kasar Hanya kelihatan ya berbeda gitu Ini kan udah lama Ini yang masih baru Pasti kelihatan beda gitu ya Insert yang lama dan insert yang baru Kayak gitu Cuman ini masih lembut dua-duanya Disini ada yang aku notice dari insertnya Sobi bambu carkol ini ya Yang lama dan yang baru Itu adalah size-nya Tuh Jadi size-nya tuh dia kayak Lebih besar yang baru Gitu kalau kelihatan ya Jadi yang lama tuh dia lebih kecil Aku pun entah kenapa Gak tau ya Apa memang seperti ini Dia jadi lebih lebar sedikit Dan lebih panjang sedikit Sedikit aja sih Kalau lebih panjang Jadinya lebih banyak daya serapnya Kayak gitu Makanya masih sama ya Masih ada kancing disini Ada brandnya Dan ini ya Kalau di Sobi bambu carkolnya Kalau dipakai sama Gavin Dan kuil itu bertahan 3-4 jam Nah sebenernya apa sih Keunggulannya Sobi bambu carkol ini Dia kalau di pocket Bukan sembarang kalau di pocket ya Jadi kalau di pocket kan Kita udah tau ya Pasti dimasukin ke dalam insertnya ya Tuh kayak gini Dia di dalam gitu kan Nah tapi Untuk kalau di bambu carkol ini Dia spesial Karena insertnya kan Bahannya bambu carkol Jadi tetap bisa kita taruh Di bagian luar nih Kayak gini Tuh Jadi sebenernya Dia itu bukan cuma Sekedar tipe pocket aja gitu Dia bisa jadi tipe cover ya Kayak gini Ini tuh kalau misalnya Mak-mak yang pada males ya Masukin ke dalam pocketnya Yaudah tinggal taruh aja disini gitu loh Insertnya Dan kalau misalnya cuma insertnya aja nih Ini yang basah Yaudah ini masih bisa dipakai lagi Selama otornya itu belum Tercium bau-bau menyengat Dan tidak sedap kayak gitu ya Biasanya sih ya dulu ya Aku pemakaian untuk kuil ya Insertnya aku taruh di atas Otor aja kayak gini Gak dimasukin ke dalam Itu waktu Si kuil belum makan ya Belum makan MPAC gitu Dia bau pipisnya itu masih belum Bau banget gitu Apalagi kalau nyubon Jadi kalau misalnya kita taruh disini nih Sebagai tipe cover ya Kita bisa ganti insertnya aja Otornya itu masih bisa kita pakai gitu Walaupun disininya ada inner ya Dan udah kena pipis Gitu lah sedikit-sedikit Ya gak apa-apa gitu Karena kan anak kita gitu Belum makan makanan MPAC gitu kan Tapi kalau udah MPAC sih Ya aku saranin sih Diganti semua gitu ya Kalau di sobi bambu carol ini Menurut aku sih efisien ya Jadi misalnya kalau kita males Tinggal taruh aja di atas gitu Kalau anak kita belum makan Jadi masih bisa dipakai Sebagai tipe cover ya Kalau misalnya udah makan ya Mau pakai tipe yang ditaruh Di atas otor kayak gini Juga misalnya jadi tipe cover ya Kayak gini Ya sah-sah aja sih Boleh-boleh aja sih Sebenernya gak apa-apa juga gitu Tapi ya selama baunya Itu gak menyenangat gitu ya Aku sih sebenarnya ya Concern aku disini Takutnya kalau misalnya Innernya kita pakai lagi Anaknya udah makan gitu ya Udah makan MPAC Jadinya kotor gitu loh mak Gitu ya Jadi kayak banyak bakteri Di innernya Jadi sebenarnya ya Untuk insert dan innernya Si bambu carol ini Dia sama gitu Jadi bahannya ini Dan ini tuh sama mak Gitu Jadi kita gak apa-apa nih Kalau pakai insertnya Si bambu carol Bertemu dengan langsung Kulit anak kita Kayak gitu sih Ya tebut banget Ini stay dry juga Kayak gitu Kalau mau masukin ke dalam Poketnya tinggal masukin aja ya Kedalam kayak gini tuh Semudah itu sih Se easy itu Gak susah Karena Sobie ini dia emang Pocketnya juga Gak susah Gak keras kayak gitu Terus tinggal di Kancing-kancingin Di bagian depannya Sesuai dengan ukuran Lingkap pinggang Anak-anak kita gitu Lucu banget gak sih Cute banget gitu ya Motifnya aku suka banget Warnanya juga aku suka banget Kalau di Sobie Bambu Charcoal ini bisa dipakai dari Berat badan 3-15kg Jadi dia adalah Clody All Size ya Untuk harganya Kalau di Sobie Charcoal ini Dia sepaket ya Udah outer dan insertnya Itu Rp80.000 Seperti biasa nanti Kalau mau beli ya Sebelum ditanyain Nanti aku akan taruh Linknya di kotak deskripsi Jangan lupa di cek-cek Nanti kalau di klik Langsung menuju tokonya Oke Jujur ya Ini adalah salah satu Clody favorit aku ya Karena aku suka banget Sama double lega setnya ini Dan dia bahannya itu Gak kasar Terus juga aku suka Bahan innernya itu adalah Bambu Charcoal Jadi kalau misalnya dipakai Itu dia halus gitu ya Jadi dia gak bikin iritasi Sama sekali Terus juga untuk pengalaman aku Pakai Clody Sobie Bambu Charcoal ini ya Dari Gavin sampai ke Sakul Gak ada masalah sama sekali Gak ada yang melar gitu ya Alhamdulillah ya Aku Clody-Claudinya Gak ada yang melar-melar karet Ada satu Tapi bukan Clody Sobie ya Itu Babyland Dan itu satu Udah lama banget Aku punyanya Dari 2019 Kalau di pertama aku Babyland Dan itu sekarang Udah mulai melar nih Bagian legasnya gitu ya Tapi masih bisa dipakai Tapi Clody-Claudi aku yang lain Tuh belum ada yang melar-melar gitu loh Semuanya masih oke-oke Punya gitu Dan menurut aku sih Yang Babyland itu juga melar Karena Ya dulu kan aku masih Meraba-raba banget gitu loh ya Untuk pemakaian Clody Tapi kan sekarang aku Insya Allah aku udah paham gitu ya Clody-Claudi aku tuh Kayak gimana sih Kebutuhannya kayak gimana gitu-gitu Dan ya Masih oke-oke banget Gak ada masalah sama sekali Untuk Clody Sobie Bambu Charcoalnya Dan aku suka sama Clody Bambu Charcoal yang aku punya Gitu ya Boleh ya Kalau misalnya teman-teman Ada yang pengen aku review Clody apa gitu Di kolom komentar Atau mau tanya-tanya apa Kalau misalnya aku bisa jawab Aku akan jawab sebisa mungkin By the way Sebelum aku tutup video ini ya Aku minta maaf Kalau backgroundnya kayak gini Karena aku lagi Shootingnya bukan di tempat biasa Bukan di kamar aku Aku lagi di luar Ini tempat biasa aku Lipat Clody-Claudi aku Dan kalau misalnya udah selesai Aku taruh disini Ini tuh adalah Clody-Claudi Yang udah aku cuci Ya sebenernya pengen aku masukin ke kamar Pengen aku simpen Tapi ntar dulu deh ya Dan ya Sekian untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di klik Tombol subscribe-nya Biar aku semangat Bikin video-video yang lainnya Dan ya jangan lupa di like Untuk video ini Kalau suka nontonnya Oke terima kasih Sudah menonton video-video aku Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan terakhir Semoga di menyenangkan Dadah